PT Kereta Api Indonesia pemirsa mulai mengoperasikan kereta penolong di Stasiun Bandung. Satu rangkaian kereta penolong terdiri dari satu unit kereta penolong berfungsi untuk evakuasi sarana kereta api, penumpang, dan juga kru kereta api. Inilah kereta penolong buatan PT KAI yang baru saja dioperasikan. Kereta penolong ini merupakan produk hasil karya anak negeri, di mana interior dan peralatan di dalamnya merupakan produk dalam negeri. Namun, mesinnya masih menggunakan mesin lama. Kereta penolong ini merupakan produk terbaru KAI dengan tujuan agar proses evakuasi lebih cepat, salah satunya dalam mengatasi peristiwa luar biasa hebat. Fasilitas evakuasi terdiri dari ruang kru medis, ruang obat, ruang tindakan medis, ruang resusitasi, alat kesehatan, dan toilet. Menurut Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, mengatakan, ini diperlukan jika ada gangguan dan kecelakaan lintas kereta api. Sampai hari ini kereta penolong baru hanya dua unit. Namun, yang ada peralatan evakuasi manusianya baru yang ini. Jika ada gangguan atau ada PLH di perjalanan atau dilintas, kereta penolong ini kita sampai hari ini, itu kita baru ada dua. Tapi yang ada peralatan untuk evakuasi manusianya itu baru ini. Jadi berbarengan, kalau ada kebutuhan, maka satu kereta itu diperuntukkan untuk evakuasi keretanya itu sendiri. Yang sana itu untuk mengevakuasi korban. Rencananya kereta penolong ini akan diperbantukan saat arus mudik nanti. Dan PT KAI akan menyiapkan tiga kereta penolong di tiga tempat. Satu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Sampai jumpa di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Tengah, dan Jawa Tengah, dan Jawa Tengah, dan Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.